Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi di channel saya jenayah sinar Ben Kicomania ya semoga pada sehat sukses dan lancar selalu ya teman-teman dimanapun berada ini saya lagi rencananya mau beli keroto ya ke tempat langganan saya ya saya lihat ada gelatik batu ya klatik batu disini harganya masih murah ya Rp40.000 satunya kebetulan mulus-mulus jinak-jinak ya ini ada kutilang kutilang tar Rp30.000 ya ada lapet ada kenari nah ini yang saya paling suka ya kerak basi alis hitam ya Xinchan ya ini saya lihat-lihat mudah-mudahan ada yang cocok ya tadi rencananya mau beli keroto ya teman-teman cuma di sini ada kerak basi kemarin datangnya cuma tujuh ekor ya kalau di sini lumayan agak jarang peminatnya ya ini ada burung sirtu ya kalau di sini namanya Cipo ya kalau daerah Sunda Cipo ya ini kalau udah bunyi bagus suaranya enak ya empuk ya nah ini ada murai batu dan ada anis kembang ya ini anis kembang atau anis macen lupa tadi saya nggak nanyain ada kacar-kacar disini 300 280 280 kalau nggak salah kalau eh 380 atau saya lupa lagi tadi sini masih murah-murah ya kalau nggak salah 280 Hai nah ini di depan ada ciblek ada gelatik negatif batu sebenarnya saya suka mau ngambil cuma saya enggak ada enggak ada kurung kosongnya ya cuma kebetulan di rumah masih ada satu kurung kosong biasa yang suka saya pakai untuk burung ambiokan selain jari-jarinya rapet ya teman-teman apalagi karena ambiokan masih giras ya makanya kurunya yang rapet ya biar aman dari bonyok ya ini ada ciblek ya ciblek semi teman-teman sebenarnya saya pencinta burung ambiokan yang kecil-kecil ya kayak ciblek kratik batu eh apa kerakbasi ya Hai nah sayang di rumah cuma ada satu burungnya yang kosong ya kemarin udah pada laku burung-burung hasil dari saya ambiokan ya lumayan ya yang penting sabar dan telaten dan pinter milih ya karena dari ambiokan itu antara rezeki dan hoki dan keberuntungan ya teman-teman kalau pinter dan pandai milihnya Alhamdulillah bisa untung ya karena saya pencinta burung ambiokan ya yang penting intinya sabar telaten merawatnya ya ini ada kerakbasi kebetulan saya lihat ada yang cocok ya Hai yang cocok satu satu ekor ya mudah-mudahan saya bisa ambil ya teman-teman karena ini toko langganan saya kerontanya segar-segar burungnya murah-murah ya di sini harganya cuma Rp70.000 ya ini ambiokan kerakbasi ya Rp70.000 disini ya teman-teman kalau tempat lain kadang ada yang Rp100.000 kalau ini langganan saya murah ini saya udah saya pilih ya satu kebetulan antang ya udah gak terlalu giras ya sudah nyaman ini kayaknya sudah lama makanya ini saya udah mau saya ambil ya teman-teman pokoknya milihnya yang agak yang agak jinak tenang biar nanti cepat bunyi ya cuma ini saya ngadu milik ya namanya antara hoki dan jong ya mudah-mudahan rejekinya bagus ya bisa cepat bunyi ya karena burung ini lumayan agak susah untuk bunyinya ya yang penting perawatannya harus tahu karakternya nah kita sabar dan telaten ya harus merawatnya harus harus bener-bener dengan kesabaran ya saya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya teman-teman ini Alhamdulillah sudah mau bungkus ya tadinya cuma mau beli kerotok kebetulan ada kerakbasi akhirnya saya ambil ya sebelum burung dimasukin kita masukin dulu purnya ya biasa teman-teman untuk burung yang membiokan jangan burungnya dulu ya biar nanti kalau masukin pakan burung agelabakan masih dibungkus ya makanya sebelum masuk dulu sebelum burung dimasukin kita sediain pakannya dulu ya teman-teman ini purhalus leopar hijau yang sudah saya racik dengan pakan yang lainnya dicampur kerotoni kerotonya yang seger ya Alhamdulillah agar saya kerotonya seger-seger ya masih pada hidup ini baru kalau udah bahas itu pada lengket ya ini kayak beras jadi gimana ya enggak enggak lengket ya kalau masih presenai seger ya ini untuk saya sekitar empat hari untuk saya simpen ya soalnya yang busuk-busuknya kita sortir yang yang bagusnya kita simpen di kulkas Alhamdulillah bisa awet bisa tahan sampai empat hari ya teman-teman hanya setiap pagi kita kasih keroto ya setiap pagi ya pagi dan sore ya kan ini baru ngombyok barusan ini baru ngambil di kios ini saya baru pulang ke rumah untuk menyediakan pakan-pakannya ya jadi sebelum burung dimasukin kita masukin dulu pakannya teman-teman jadi saat burung dimasukin sudah tenang ya yang namanya juga ngombyok ada resiko ya ada yang cepat bunyi ada yang lama cuma tergantung hoki dan rejekinya ya jadi namanya juga ngadu milik ya ngadu nasib ya karena kerotasi banyak yang bilang katanya susah tapi yang penting kita yakin dan sabaran telaten ya merawatnya ya nih hasil tadi yang saya pilih ya teman-teman kebetulan ekornya nggak ada cuma ada dua dua biji ekornya ya pada kenap pulut yang penting yang lain aman ya kayak kuku yang nomor satu kaki ya jangan sampai minus ya apalagi sampai coplok kukunya sampai copot nanti bisa sudah bunyi pembeli yang akan belinya nanti nggak jadi ya biasanya kalau burung cacat atau minus ya makanya kita teliti kaki ya yang penting kaki kukunya aman semua ya kalau masalah bulu nanti juga tumbuh sendiri ya yang penting kita rajin dan telaten mandiin ya untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya teman-teman biar saya semakin semangat ya ini Alhamdulillah Om Yokannya biar murah tapi kalau sudah bunyi sudah gacor harganya lumayan ya Hai mayan agak mahal ya kalau beli Om Yokan harga 70.000 kalau sudah gacor bisa nyampe 1 juta ada yang 800 kalau yang saya kemarin yang bunyi yang ini lagi bunyi ya tuh udah di ada yang berani 800 ya teman-teman berapa belinya kan cuma 100 ya tapi Alhamdulillah untungnya lumayan ya makanya yang penting sabaran telaten ini memiara burung kerak basi ini ya harus benar-benar ekstra sabar saya ini Alhamdulillah sudah ada tiga ya saya rencananya pengen koleksi kerak basi ya soalnya Alhamdulillah untungnya gede kalau sebab kita bagus milik miliknya ya teman-teman kalau masih rejaki kita meskipun bahannya murah tapi kalau sudah gacor apalagi sampai ngeroll dan nembak harganya lumayan ya ini Alhamdulillah untung dari hasil ngombyok ya Masa jual Cigun Ciwah Ciblek ya saya hasil asal ngombyok yang penting sudah rajin bunyi Hai pada berani mahal karena burungnya sudah bunyi ya yang penting jangan main doping ya dari masalah pakan nggak apa-apa yang penting jangan pakai main doping kayak semacam minuman yang doping ya mungkin cukup sekian ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat salam kecamannya dimanapun berada ya teman-teman hai 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 Hai